Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlognya Miss Winda nah ini menjadi perjalanan terakhir kita pada hari ini karena waktu udah sore juga nih teman-teman nah perjalanan terakhir ini kita mau berziarah ke makamnya Osman Gazi Osman Gazi ini adalah bapak dari bangsa Usmania dan merupakan pemimpin pertama dari kekalifahan Usmania teman-teman dikarenakan kelangkaan sumber sejarah di masanya sangat sedikit sekali informasi faktual yang diketahui tentang beliau penceratan sejarah tentang Osman baru ditulis seabad ketika beliau telah mangkat teman-teman nah dikarenakan masalah tersebut ini adalah sebuah tantangan yang sangat besar sehingga para sejarawan sulit untuk memisahkan antara fakta dan mitos yang berkaitan tentang Osman Gazi jadi tidak ada yang tahu pasti kapan Osman Gazi ini lahir tapi yang jelas beliau itu wafat pada tahun 1323 dan berkuasa sejak tahun 1299 sampai 1323 Osman Gazi adalah anak dari Ertugrul Gazi nah kalau teman-teman yang suka nonton serial Turki yang berjudul Ertugrul pasti tahu banget nih ceritanya Ertugrul adalah seorang adipati di bawah Kesultanan Seljuk yang kemudian saat ia meninggal jabatannya diwariskan kepada anaknya sendiri yaitu Osman Gazi nah saat Kesultanan Seljuk itu mengalami gonjang-ganjing Osman memerdekakan diri dan memerintah Kadipatin berdaulat itu sampai akhir hayatnya pada 1323 atau 1324 sepeninggalnya keturunannya menggunakan namanya sebagai nama dinasti dan negaranya nama dinasti dan negara tersebut dieja menjadi Usmani atau Usmania dalam bahasa Arab dan Indonesia dan menjadi Ottoman dalam ejaan bahasa Barat begitu teman-teman asal-usul nama Kesultanan Usmania oh iya di sepanjang jalan ini teman-teman bisa melihat tembok Kastil Hursa yang pertama kali dibangun oleh orang Atena kemudian dibonifikasi oleh Romania, Bizantium, dan Kisminia nah ini adalah Salganat Kapese atau Gerbang Sultan jadi dunung ini digunakan oleh para gubernur dan orang besar untuk mengasuki Kastil teman-teman pada tahun 1640 Tempo ini memiliki 67 tower dan 5 gerbang utama dengan panjang 2 km tapi pada hari ini hanya sedikit yang tersisa teman-teman di sepanjang jalan ini kalian bisa menemukan penginapan kemudian juga menjual oleh-oleh restoran-restoran jadi kalau untuk traveling ini memang sangat mendukung sekali kalian gak perlu lagi cari-cari cari penginapan mau makan apa soalnya semuanya udah disana gitu loh sekarang kita sudah memasuki kompleks pemakaman Osman Gazi dan Orhan Gazi Orhan Gazi adalah anak dari Osman Gazi yang nantinya akan mengganti jabatan Osman Gazi sebagai Sultan pertama-tama dekat pintu masuk kita akan berdiarah terlebih dahulu ke makamnya Orhan Gazi atau anak dari Osman Gazi teman-teman selamat menikmati terbarat çeksek günah olur mu ki efendim merhaba merhaba bir dakika dışarı çıkınca şuan o beri galiba türbesindeyiz tamam mı hadi görüşürüz tamam tamam hadi bayi görüşürüz selamat menikmati 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 selamat menikmati